oke, balik lagi di channel mukbang favorit warga indonesia menu hari ini ada baby packing, roast duck, roast duck dan kali ini adalah sesi episode 2 di datangga ya episode 2 di datangga dengan konsep yang baru juga, studio yang baru juga studio yang baru juga, mantap dan kita ini ada di hosiko pitiam ya ini adalah base camp kita untuk syuting ini makanan-makanan pun enak juga disini hosik kopi tiang buat apa gadit tertera di hosik ini dan ini makanannya gak ada di hosik ya ini makanan buat sendiri kalau kopi tiang ya makanan-makanan kopi tiang berarti kapan-kapan kita bisa makan juga disini kan kopi tiangnya halal halal, noporok ada babi, yang babi itu kalian oke, sekarang kita langsung aja makan ya ini gue potong dulu itu ada babi tapi yang biasanya bukan yang membuat roti kayaknya itu yang gak mahu aku bekerja aku bekerja ini ini ya oke ini udah dipotong sekali lagi ini menu nggak ada di posisi kopitnya ini kondimennya ada dua ada poisyri sauce sama chip oil ini andalannya nih kalau ini ada di menu nih ya ini teh tarik andalannya hosik ini ya ini minuman hosik lu pernah coba sih jadi memang kalau di kopitiam itu teh tarik sering ada ya oke luannya ya oke loh ini loh gua dari dada dulu deh poisin poisin hmm pontok kulit 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 wah ini bukan bebek kampung yang biasa kalian makan ya beda breednya beda breednya beda ini bebek packing kalau kampung buat packing nggak? ini jadi hmm bisa-bisa aja tapi tebelnya dagingnya itu nggak sejuicinya dari mana yang bebek packing ya gitu karena bebek packing itu punya daging lebih tebel daripada bebek kampung kalau bebek kampung tipis-tipis ini ini bukan bahan tidak tampung nggak enak kayak cotijai gitu gue juga pakai bebek kampung 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 kulit kulit hmm sabar guys ya masih sampai bentar dulu nih kayak enak nih hmm hmm enak loh tempatnya FW juga kalau mau nombro ke sini hmm hmm boleh juga ini di 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 hostik COVID-19 ini ada smoking indoor dan udah ini kita mau bahas ke tanggapan terhadap keren dipang dan KKJ iya keren dipang dan KKJ iya iya siapa aja sih intanya keren apa? aduh nggak tau gue yang oh iya Mike oh iya Mike oh iya Mike Mike lawan bodybuilder siapa ya? iya iya si Lauren Lauren kalah deh tapi nggak ngapain decision ya? nggak Mike-nya kena proat kena proat kalau salah oh iya tapi gue nggak kaget sih kayak Mike bisa kayak gitu kayak bisa spinning kick gitu iya katanya dia ada basic taekwondo iya berarti jadi 128kg latihan berarti main 98kg fightnya 98kg semua semua yang mau fight diet hehehehe hehehehe gud kalau tuh HSS Arnold tapi Arnold diet kalau tuh diet kalau tuh diet karena maksud dari bodybuilder harus diet turun sih maksudnya bodybuilder harus naek ya bodybuilder harus naek ya bodybuilder 102 tahun udah nggak jadi bodybuilder sih terlalu gede eh tapi gue coba maksud gue tetis lu kalah tapi lu bisa ngelawan diri sendiri buat sih Mike ya terus tukung kill 90kg itu nggak gampang 3 bulan terus siapa wokil yang gue kaget sih yang gue kaget sih rempang yang gue kaget sih seharusnya seharusnya tidak seperti itu sih hmm dari maksudnya dari tech record segala macem yang dipanggil sama kage beralamnya jauh sih dia udah kenih kenih setelah yang ini jatoh bangun baru berdiri ini ini tenang lagi jatoh lagi ya ini wah tapi ya bang ngelih tau sih katanya kage itu orang yang prime ya ini ya terus nggak datang latihan cuma 8 kali sama 3 bulan kage itu kata si kosnya tuh kosnya mana tapi dia nganggap ya aku nganggap reme sih tapi emang kalo secara apa spek ya apa sih emm track record lah emang rentang bukan lawannya kage anjir harusnya bukan lawannya itu kalo kayak kage sama paris di boxing gitu oke lah oke lah itu menurut gue hoki sih hmm kalo skill tuh bener-bener kayak kaper kayak kamu gitu orang tuh udah kayak dia tuh solid udah pas menang gitu kayak bener-bener teknikal banget gitu lu mau kemana pun pokoknya kayak laku shot gitu lu kayak cuman udah terus jatoh gitu kayak gak dolin lagi gitu kata orang-orang kan gue belum pernah ketemu juga ya kayaknya belum pernah ketemu juga gak tau juga gitu kan kayak kata orang-orang sih katanya kage orangnya emang kayak sombong-sombong iya kayak lagi saksin bro terus katanya katanya yakя kayak empire-e ga ada yang tau coy jadi dia, kickboxing, itu kayak, kickboxing sama muay thai itu biasanya kalau muay thai, boleh pakai ini, sebut kalau muay thai, kalau ini berpaksa gak boleh tapi, ini boleh kutut, boleh kutut gak boleh pakai ini, kalau dia ada kickboxing nih pakai muay thai itu bocor ya doang terus, tapi, ini sebenernya gamenya KJ banget, awalnya kutut iya, memang orangnya dia kan kalaunya sama, sama artis gak, kakinya KJ sama kakinya Renpang, itu udah beda anjing iya, gue pasti Renpang kaya, Bajar Belagi juga, gue tuh kaya, jok aslinya gitu, buka bintnya tapi, kickboxing yang selebriti ini pertama kali si Dion ya? iya iya, tapi kaya, ayo udah gak deno, kayak MMA gitu si Dion juga sebelumnya, boxing lang kan? boxing lang ya, kalau yang MMA orang suka ngantuk kan, ngantuknya kalau kaya boxing gitu kan? kalau di MMA, bocor aja bisa dibocor-bocoran tapi kalau gulat-gulatan doang, jadi lebih gak seru sih kalau MMA bisa gulat-gulatan orang ngantuk gak ngerti orang gak ngerti bisa kaya, eh udah, udah kelar iya orang gak tau pukul-pukulnya, kalau kelaranya kaya, bener-bener kaya kalau orangnya jatuh iya, udah jelas gitu kalau ini, padahal nge-tap gitu, kaya, terus eh udah aneh, eh itu kaya Yulodori Eriko iya yang nonton gitu, kaya, woy masak suruh, lagi lagi gue makan sabun ayam, ayam lagi-lagi gila sih gue bilang gimana nonton Mike Tyson lo? peron satu kelar, Shay mahal gimana? iya orang kan butuh hiburan kalau kaya sih KJ sama Renpang pun walaupun orang dehatu tapi orang seru nontonnya iya karena tampol-tampol lah, gang sekendang itu nomor ad comeback sih anjing, keren sih keren sih eh dibilang settingan untuk gue, Shay enggak, enggak ngak settingan gitu kayak enggak sih ya gimmick-gimmicknya emang iya mungkin apa cuman kan diiringnya fight-nya udah bener gitu masalahnya kalau Renpang kalah itu orang nggak ngerti masalah enggak kemarin masalahnya riwi yang bawa nama atletpon iya iya lalu atletpon ini susu kalah wah Renpangnya aja di atletpon segalian hehehe kalau atletponnya kalah anjing iya iya maka yang rekat keren dipang udah bagus ya kayak gini udah belak-belaknya sudah mau stop fight aduh aduh si redpang iya lah ya udah udah pernah kalah kaji oke kalau dia fight pulang pun belum tentu sumpah si kaji menang si bang tu tuh udah dipanggap iya lah iya lah iya lah iya lah ini berani sih keren kan berani sih ya kaji malah tapi dia kan emang udah emang ada basic iya sih iya iya dia kan ikut one fight ya iya yang sampai berkipai dia terus kan maksudnya nama kaji juga lebih gede kan terus nolipangnya juga lagi kemana nih nyanyi nyanyi iya ini spotnya bagus juga buat dia naikin nama siapa tau gue menang oke eh menang 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 kalau kalah dia gak diundang ke podcast tadi tuh iya iklannya langsung main iklan gini iya iya doknya langsung gila segitu ya kan gila gila langsung banyak kata-kata motivator segitu di luar mulutnya sering 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 pang begitu sih tapi ya di posisi dia gitu parah kalau layak ngomong sih layak sih ya lu menang kan sih ini menangnya bukan gak disitu gak gitu hmm hmm jatuh gue ini wah kaji kena kena hamdut bos nah biar-biar bencara mendahan diri oke 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 sih maksudnya kayak cerah promoter juga banyak kan kayak ada Bion ASS terus ada apa baku hantam itu yang kemarin di Bion tuh semuanya di boxing gak gila kalau ada yang boxing doang ada oh nyampur dia cuma ini hmm hmm kaji Randy terus kayak sama si Mike sama si Mike sama si di luar itu sih bodybuilder bodybuilder tiktok itu lah oh konek kato tiktok iya kalau mau konek kato gak mungkin lawan Mike anjing iya sih hehehe Mike kalau bodybuilder aneh eh never sonu Mike gogel sih Mike boleh maksudnya gue ngeliat fightnya juga kaget kok bisa begitu nih orang gue gak ikut sih Mike bisa speednya bad kick gitu tapi emang Mike katanya kata campnya itu jadi campnya kajian sama Mike tuh sama di 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 ini di golden camp oh gurunya sama iya gurunya sama nah kata gurunya ini gurunya prediksi kayak udahlah udahlah udah pasti kalah lah tapi at least satu menang gitu dari golden camp gitu si kaje kalah gue duanya kalah udah kalah udah kalah nah dia bilang lain kalo main ini tuh latihannya sering bener2 kayak sarip sudu kali gitu serius dia serius dia kalo kaje selama 3 bulan datang cuma 8 kali gak syuting iya artis cuman gue gak ada masalah sama kaje gue sama dia back-back aja iya loh kok gue gak kena gue gak tau gue juga gak ada masalah hmm gue ketemu back-back aja cuman gue kan baca dari berita kaje berita atau komen ini gue cuman ngulang dari guru itu ngomong aja pokoknya gurunya dampaknya kamedi lah iya kok kalah iya pasti dapet akit camp sih burunya gak terima ini pake klanifikasi di podcast gitu sehari mah tuh sejutaan oh itu klanifikasi campnya iya masih klanifikasi campnya iya masih klanifikasi campnya oh dibilang kaji malas gitu lah iya kamera syuting bener kan oh iya beneran iya ada apa lah urusan kerjaan gitu kayak terus dulunya udah mau keselos kayak gak mau pegang kaje lagi hmm emm kayak udah ongoing gitu kan udah jalan iya lu gak mau dari awal gitu loh tapi emang kalo gitu harus dari camp gitu ya apa kayak misalnya kayak lu nih geng kombat gitu itu lu harus jadi camp mana gitu enggak beneran ya gak juga sih sebenernya kayak kalo independennya gitu gue gak sama independennya gitu gak ada camp lu latihan sama siapa sih yang misalnya gitu peraket bisa aja bisa aja kalo gua diperaket gitu misalnya bisa boleh aja gitu boleh lah gak ada kayak keharusan gitu kan kan gimana kayak andeh aja gitu nih orang laganya gak hape jadi gitu lah kayak gitu lu gak agak guru dulu gitu tapi nih belum ada lagi nih belum ada event-event lagi nih biasanya kalo kayak gini durasinya agak lama nih 3 bulan lagi gitu baru ternah ada event lagi hmm entar entar SS gak bisa terus disini kiraknya oh iya mana berapa orang tuh? yang nonton juga kss kita oh kapasitas orangnya 16.000 ya? oh iya 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 oh juga ramai tuh siapa ya bendefannya ya? arno 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 tepuk sing gila sih kayak what the fuck kok bisa ada dia? aneh banget kalian nonton sih pengen tau orang kalah sama si coat blue si botak licin ya itu pas aneh banget sih anjing kalian kemaren di bion menghitungannya kreator, selebriti cuman kj sama mike? iya oh gak ada lagi ada cuman kayak yang gak masuk main eventnya gitu yang kayak baru ketel lantar baru gitu oh ada juga ada ketel lantar bukan yang dibengangat gitu lah ya yang kalo kain sama kaji gitu kan gede kan namanya kan gede kan bionnya bionnya ini bionnya kedua kali ini? udah ketiga oh ini bionnya ketiga tiga paris udah lama gak muncul ya? kayak mau mau lalui siapa ya di? mulai lalui mungkin paris kalah kan sama kaji Oh iya? Udah sekolah keberapa aja Oh, risk aja yang menghulu aja Udah sih, gue bilang Abis itu lho Tapi gak so much yang gue buat ya? Jadi ya, lagi beda ya? Ini oke lah ya? Oke juga Si Celo semarin kalo siapa ya? Dulus ya? Siapa ya? Belum ngomong dia Ada, ada, ada Maal, maal siapa ya? Maal ya? Maal siapa Meli? Maal siapa? Maal siapa ya? Permanin ya dia Permanin tuh ya Kalo ga sorar ya? Maal siapa? Kenapa jadi Maal si? Di si Celo selapa ya段ya ini ya? Jadi bakal lama lagi... Ehh, tomm fight mau jadi danawet ya? iya botak, pemotor, sama kayak ifan iya kenapa ya? sempurna botak-botak ya? apaan? seles semua botak ya? danawet danawet gua pio sih, bikin komen mau gua fight? ini mana buat malas hatiannya sih? udah deh, malas hatiannya gitu loh mau jadi apaan? kayak harus, apa ya? intense, satelan yang kode dulu, kode dulu dia pengen ngomongin nunger sih kode dulu mungkin kan udah pernah di video sebelumnya kan udah pernah tuh ngomong ngomong-ngomong si kode dulu ngomongin ngomongin? mungkin mungkin udah ngomong-ngomong wilgos wilgos ini aneh banget aja hahaha tapi emang ini masih dibuat paling aneh paling rame pasti tapi gak mungkin mau dia kecil kalo harus gua kan kayak siapa gitu sama sekarang yang gede-gede tapi dia gede gitu lu siapa yang atas ya? kayak setara sama lu deh siapa ya? ini ini ya gereja lo siapa? dobi bukan super cool band bukan ini yang brian brian mas itu bisa dong temen gua nih setara lah itu tapi itu temen gua gak bisa itu sama kayak suruh gua lawan don gitu gak bisa gitu loh gak ada ini ya gak ada kayak emosinya kayak lawan don gitu misalnya lawan don cino gak bisa lu gitu coba fight lawan don gak bisa jadi gak ada emosinya kayak kayak yaudah kayak sepanim aja jadinya gitu loh bukan kayak fight gitu loh kalo kayak si don gitu kan sama si aku meneng kayak gak bisa coy siapa mau lawan gue? ceritanya kayak kayak Lumi lawan lu sih Lumi cuma lu masih ya wala penerbitnya biasanya semuanya yang lebih tau Lumi kan muka namanya lebih gede bapaknya semua warganya kan tapi dia mau ngelawan lu gitu kan tapi yang bikin dia mau ngelawan lu ternyata dia mungkin ngeliat kayak oh lu rame juga nih masanya lu nih orang lu juga banyak cuman market lu beda aja sama orangnya dia gitu loh iiii penugung lu juga banyak sebenernya makanya dia kayak oke mau ngelawan gitu kan sebenernya kan kayak berter exposure kan kayak si Mike gitu si Lorraine mana ada ngaranin 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 orang main kontennya komedi si Lorraine yang ngejim kayak kenapa beranye gak mungkin kan udah pasti tukeran exposure sih ini cuman kayak yaudah lu fight aja gitu yaa tukeran exposure lu kayak kode lu gitu gede namanya kayak dia mau ngelawan si si Arnold si Arnold si Arnold juga yaudah ayo lanjut kode lu karena kode lu juga yang namanya lagi naik kan terus maksudnya bifu masih nyambung gitu iiii bifu nyambung kayak antara si chef sama sepertinya kan si kode lu ini di benci mas iiii kan gitu kan kayaknya nyambung gitu loh gua capek bisa buat bifu aja gua pake iseng iseng aja iiii siapa ya siapa ya siapa ya coba siapa mau cocok loh hehehe kenapa gue katanya sule mau banget hehehe iiii yang mana tuh dapet pangal ini ini iiii hehehehehe gua itu latihan gila kalo misalkan kalo menang lo dapet pangal ini ya bosa latihan ayo gua kalah lu gak apaan ya gua hehehe kan si iki hehehe tapi gimana ya caranya kalo lu fight lawan orang yang gak lu kenal tapi ada emosinya gitu gimana kan susah kan ya lu harus acting ya kayak lu bikin konter aja sebenernya tapi kalo udah di ring sih udah pukul-pukul aja sih sama itu sebenernya udah naik sih ataring-aringnya sih orang paling penting tuh waktu di pressconnya hmm di pressconnya tuh yang orang bikin tuh rame yang main fightnya tuh ditonton iiii apa kayak udah panas dari setiap gitu gitu tristocknya tristock tristock tapi gua bayangin sekarang belakangnya orang jalan tristock iiii belakangnya udah mulai goreng dimom-nom apa sih wey iiii karena gak ada beefnya jadi itu fight yang dipaksa gitu loh bener sih fight yang dipaksa kalo misalnya kayak sesama fighter UFC gitu emang mereka ada di industri yang sama soalnya wah gua gak suka nih sama dia ini kayak mcgregor gitu pasalnya banyak ya gak suka sama mcgregor gitu misalnya kalo ini gitu lawan yang cg hahaha apa gak ada alasan buat mic benci dian nyeng hahaha gak ada alasannya kayak kenapa gua harus benci si lawan gitu gak ada gitu loh kalo misalnya kayak di satu industri yang sama terus bersaing nah itu kan mungkin kayak ada beefnya kayak misalnya kayak gue gak suka sama si kot lu kayak cara nge-review si kot lu gue gak suka gini 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 gue ada masukannya gitu loh kalo kayak lu gitu kan yaudah kot lu review aja gitu loh lu gak ada di industri itu lu gak ada masalah gitu loh masalah yang gua masukin sama si kot lu itu doang terus si Arnold kalah lagi hahaha gua ngerasa Arnold mewakili gitu kalo Arnold menang tuh gila sih itu wah gila abis kot lu kalo Arnold menang kalah nah kalo ini apa kalo anjing emosi iyee coba-coba selesai gitu apa kalah sih kot lu sih itu kalo lu tahan bentar lagi tahan bentar lagi ya jing kena ini kena kemudian jatoh anjing kena laki punch sama ceritanya kayak si kajian sama si kajian ini ini rempang laki punch tak masuk aroma lebih parah sih cedah jatoh kan apa yang matanya challenge gitu nih anjing kalo kajian kan masih kayak jatoh gitu kan jatoh gitu kan berutut anjing lu fight jangan pasya umu hahaha ini tanya oh fight kalo ini siapa pasya umu hahaha kenapa sih anggota dp ya anjing dia udah dia udah kepedulian dia udah kepedulian dia udah kepedulian dia kepedulian dia kepedulian dia kepedulian dia kepedulian siapa ya kalo lbomi udah pasang emol lagi oh kalo ini udah menang lawan si lawan jeffrey niho jeffrey niho jeffrey niho jeffrey niho kalo kalo lu kira2 gak mau kali ya gak sih jeffrey gak mau ya udah susah sih itu kalo jeffrey kan sama el masih masih bisa industri nya disitu industri nya sama sih artis terus kayak gede juga kan el namanya lu pengen lawan atta sih sebenernya cuman atta gak bakal lawan jeffrey niho punya anak gak sih lu kayak duit duit banyak com siapa ya duit ratusan em anjing kek mau bayar atta berapa anjing siapa ya konten dia aja sekarang ini anjing apa rumah tangga siapa ya siapa ya siapa ya siapa ya yang saham-saham itu siapa siapa saham-saham timothy rongar iya gak mau lagi anjing dia bikinin fight nya buat lu raih dia keluarin duit buat bikin promotornya anjing mager banget dia fight iya gak bisa kayak gitu sih gak mungkin di yang levelnya mirip-mirip gitu kayak siapa ya gue juga ada gini masih gue gak ada gifang orang gitu iya gak ada gifang orang sih terus belakangnya juga kayak lu kayak baca berita gitu gosip kayak udah jarang banget sih jaman sekarang gak seperti kayak jaman dulu yang bener-bener kayak ada terus gitu iya masalah gosip iya sekarang kayak gosip-gosip gitu kayak udah jarang ya jarang ya jarang gosip sih siapa jadi gue gak tau siapa yang gue sebelin kayak kelakuan yang coba komen coba komen cocoknya gue lan siapa deh yang kelakuan yang nyebelin ya jangan ngomongin lagi dia mau kalau mau udah gue call out juga kalo gue sejauh ini kelakuan yang nyebelin kalau dulu tapi dia sekarang udah mendingan sih kalo dulu tuh wah fuck man sekarang dia mendingan men ada beberapa part time yang gue setuju sama dia kalo dulu kayak semuanya kayak kayak sen aja iya gitu iya gitu iya gitu soalnya mungkin gara-gara setelah kaki itu kan suka mata ke dia kan jadi dia mau berubah lah citranya jadi kayak yang disenangin juga kalo misalnya dia tutup baksan keren sih kalo kayak gitu gue lebih sekolah yang mempertahankan ke baksatan yang fabric and the me gitu yaudah gitu aja lah abis coba ya ke saya tau siapa buat kita ini siapa gue siapa gitu kita call out nanti kalo itu kita kirim ke promotor yang pengen lawan ini tapi yang jangan kayak gak yang gak kesenjangan kesenjangan ya kesenjangan gitu itu kayak misalnya kayak 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 gitu kalo kayak dia sama enak kan sebenernya beda gitu lah ya yaudah gitu aja dan kira nonton sampai jumpa di episode tidak tetangga berikutnya bye